Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel aku Hasty Joyce Dan seperti biasa, aku doakan semoga kalian selalu sehat Selalu bahagia dan selalu Dilanjarkan rezekinya dimanapun kalian berada Nah guys, pada video kali ini Aku mau nyeritain alur cerita film Yang berjudul Kruwila Dan seperti apa kisah selengkapnya, yuk ditonton terus videonya Dan sebelum ke pembahasan filmnya Yuk disebek dulu biar aku makin semangat lagi Ngojahnya, thank you buat semuanya Cerita diawali dengan lahirnya seorang bayi perempuan Yang bernama Estella Warna rambutnya yang tidak biasa merupakan hal yang Sangat disayangkan bagi orang-orang di sekitarnya Disini Estella senang Memanggil dirinya dengan sebutan Kruwila Dua panggilan nama yang berbeda ini Menggambarkan dua sifat yang berbeda pula Kruwila memiliki sifat asli yang berani Dablek dan sedikit senang Membuat onar Sementara ibunya selalu ingin ia menjadi Estella Yang cantik, manis, anggun Dan seluruh merahnya anak perempuan pada umumnya Di hari pertama Estella di sekolah Sayangnya ia menjadi bahan olokan oleh teman-temannya Beruntung ia mendapatkan satu teman baik Bernama Anita Hingga suatu hari sifat aslinya sebagai Kruwila pun muncul Ia mulai melawan satu persatu teman yang membulinya Hingga ia berkali-kali mendapatkan poin jelek dari sekolah Dan sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut Suatu hari Estella dan ibunya berencana pindah ke London Di tengah perjalanan ibunya berhenti di sebuah acara fashion show Saat itu Estella dibuat tertarik dengan kalung yang dikenakan ibunya Kalung itu ternyata merupakan pusaka keluarga yang kemudian diberikan kepada Estella Dan di saat yang sama ibunya meminta kepada Estella untuk tetap berada di dalam mobil Tapi tampaknya acara fashion show itu terlalu menarik perhatian Estella Estella kemudian diam-diam menerobos masuk ke dalam acara saat acara sedang berlangsung Sementara itu ibu Estella tampak sedang berseterung dengan seseorang di halaman depan Singkat cerita Estella dan anjingnya pun membuat acara di malam itu menjadi berantakan Hal ini ternyata mengundang anjing lain mengejar mereka Dan tanpa sengaja membuat ibunya terjatuh ke jurang tempat di hadapannya Dan di saat yang sama saat mencoba kabur Estella tidak sengaja menjatuhkan kalung pusaka pemberian ibunya tadi Singkat cerita Estella pun berhasil kabur dan sampailah ia di tempat yang sangat ia ingin kunjungi saat ia sampai di London Estella tampak sangat tanggalan dalam kesediaan dan terus menyalahkan dirinya atas kematian ibunya Dan keesokan paginya dua bocah yang berprofesi sebagai copet membangunkannya Mereka bernama Hores dan Jasper Tak lama kemudian tampak polisi mengajar mereka Estella pun mengikuti mereka berdua dan berhasil sampai di tempat persembunyian mereka Keadaan Estella yang sekarang adalah yatim piatu Mereka berdua pun mengizinkan Estella tinggal bersama mereka di tempat tersebut Saat dewasa kemampuan mencobet mereka menjadi semakin mahir Bahkan anjing mereka pun ikut andil dalam aksi Dan kemampuan desaining yang dimiliki Estella dimanfaatkannya untuk menipu orang lain Singkat cerita suatu hari di hari ulang tahun Estella Jasper memberi kabar bahwa Estella diterima bekerja sebagai OB Di sebuah toko fashion terkenal yang tentunya melalui cara yang curang Estella pun sangat senang karena ini menjadi kesempatannya untuk ia menunjukkan kemampuannya Dan tampaknya Estella sedikit frustasi karena ia kesulitan mencari kesempatan untuk menunjukkan bakatnya tersebut Dengan keadaan mabuk, Estella menyulap baju yang terpampang di etala sedepan toko Menjadi baju yang sangat luar biasa dengan bahan koran-koran bekas Dan saat akan memarahi Estella, seorang desainer paling terkenal di London yang bernama Baroness datang Karena dibuat tertarik oleh baju yang dibuat Estella yang dibaca di depan etala sedadi Dan saat itu juga Baroness merekrut Estella menjadi salah satu karyawannya Dan tibalah hari pertama bekerja di Baroness Saat itu Baroness meminta bawahannya menyiapkan hasil karya baju kuatan mereka sebagai persiapan fashion show yang akan datang Di sisi lain Estella dibuat tertarik dengan baju Baroness yang terpampang di salah satu toko Di sana kita akan diperkenalkan dengan si pemilik toko yang bernama Arti Yang mana nantinya akan menjadi teman akrab Estella Suatu hari Baroness mengajak Estella ke kantor Baroness Dan dibuatlah ia penasaran dengan ruangan yang ada di sana Dan di saat yang sama Estella pun menunjukkan desain baju ke Baroness Dan berhasil mendapatkan pujian atas karya itu Karena kemampuan fashion Estella yang dinilai lumayan Baroness pun menjadi sering mengajak Estella ke ruangannya hanya untuk melihat ide-ide yang Estella miliki Dan di saat yang sama Estella pun terpancir dengan kalung yang dikenakan Baroness waktu itu Sehingga kalung itu adalah kalung peninggalan ibunya sebelum ibunya tiada Baroness berkata bahwa itu adalah pusaka yang sempat dicuri oleh orang lain hingga akhirnya bisa kembali ke tangannya Dan Estella tampaknya tidak terima dengan pernyataan Baroness Yang berarti menyebut ibunya sebagai pencuri hingga kemudian Estella membuat rencana untuk mengambil kembali kalung tersebut Dan di sini Estella mulai mempelajari tata ruang keamanan di rumah Baroness Mulai letak CCTV, penjaga, dan jadwal harian Baroness Singkat cerita hari ekskusi di mana saat Baroness mengadakan sebuah pesta bertema hitam putih Estella datang dengan rambut hitam putihnya dan menggunakan baju Baroness yang terpampang di etalas atau pearti Sementara Hores dan Jasper menyamar menjadi pembasmi serangga Jasper bertugas untuk mematau situasi dari belakang dengan cara mereta CCTV yang ada di sana Sementara Hores bertugas mengadakan perhatian para penjaga Di saat yang sama, Koyela masuk ke dalam pesta untuk mencuri perhatian Baroness Saat itu, Anita teman Koyela yang sekarang bekerja sebagai reporter Langsung menyadari bahwa Koyela alias Estella adalah teman SD-nya dulu Tapi sayangnya kalung yang menjadi incaran mereka ternyata sedang dipakai Baroness saat itu Sementara itu, Hores langsung tertangkap oleh para penjaga Dalam situasi itu, Jasper akhirnya mengumpulkan tikus-tikus di dekatnya Dan meletakkannya di tengah pesta agar Estella dan temannya bisa kabur Namun di saat itu, Baroness menimbulkan peluit untuk memanggil tiga anjing peliharaannya Estella kemudian sadar bahwa kematian ibunya bukan karena dirinya, tetapi karena ulah Baroness Di sini Estella semakin merah dengan kenyataan bahwa Baroness lah yang telah membunuh ibunya Ia kemudian berniat membuat rencana balas sedam Ia meminta Anita agar ia bisa menciptakan gosip tentang Koyela Supaya Baroness bisa menjadi merasa direndahkan Estella juga meminta bantuan Arti untuk meluruskan rencananya tersebut Dan rencana diawali dengan menculik tiga anjing peliharaan Baroness yang sedang berada di salon Di hari berikutnya, Koyela alias Estella berhasil beberapa kali mencuri perhatian Baroness dan menjadi berita besar Baroness kemudian meminta para desainannya untuk membuatkan sebuah karya yang bisa mengalahkan Koyela Dan Estella berhasil membuatnya dan singkat cerita, Koyela kembali membuat berita besar Dengan datang ke acara Baroness sambil mengenakan baju yang terbuat dari banyak sampah Baroness pun di sini semakin merasa direndahkan Singkat cerita, Baroness menemui Anita dan mengetahui bahwa Anita bersekongkol dengan Koyela Di sisi lain, baju hasil desain Estella akhirnya jadi juga Dan baju tersebut semakin cantik ketika Estella telah memenuhinya dengan manik-manik berwarna emas Kemudian di hari berikutnya, Baroness pun memindahkan semua baju unggulan termasuk baju buatan Estella ke dalam bengker Kores dan Jasper mencoba menyelinap ke tempat semalam Padahal hal tersebut merupakan bagian dari rencana Estella Jasper pun di sini mengungkapkan bahwa ia merindukan Estella yang dulu Mereka berdua sampai berhadap pendapat meski pada akhirnya Jasper tetap membantu Estella dalam perannya sebagai Koyela Di hari launching baju-baju unggulan Baroness, tiba-tiba baju buatan Estella habis tinggal kerangka Dan berubah menjadi ribuan kupu-kupu Ternyata manik-manik yang dipasang adalah kepompong Sementara di luar, Koyela alias Estella datang Di sini diperlihatkan Estella fashion show dengan orang-orang arti dengan tema rock and roll Koyela keluar dengan mantel motif anjing yang membuat Baroness mengira bahwa Estella telah membunuh anjing-anjingnya dan membuatnya jadi mantel Sepulangnya Estella ke rumah, ia mendapati dua temannya sudah terikat di kursi dan Baroness ternyata berada di sana Dan Estella pun ikut diikat di sana Estella kemudian mengungkapkan kebenaran karena Baroness telah membunuh ibunya Baroness terlihat tidak terlalu peduli dan bakar meninggalkan tempat itu setelah membakarnya Berita kematian Koyela tersebar ke seluruh kota tapi ternyata Koyela masih hidup Ia diselamatkan John asisten pribadi Baroness Saat itu terungkap fakta bahwa Estella merupakan anak kandung Baroness Baroness dulu saat mengetahui dirinya hamil Baroness tampak tidak senang Hingga suaminya memberikan sebuah kalung pusaka keluarga yang akan diberikan kepada anaknya setelah lahir nanti Sebagai orang yang narsistis Baroness hanya menginginkan kalungnya saja tapi tidak anaknya Dan setelah anaknya lahir ia meminta John menyingkirkan bayinya Tapi bukannya disingkirkan John meminta salah satu pelayan untuk merawatnya secara diam-diam Dan Estella terlihat sangat marah mengetahui kenyataan yang ada Dia sangat bingung dengan keadaan bahwa musuhnya adalah ibu kandungnya Dan ibu kandungnya telah membunuh ibunya yang lain Estella kemudian menyadari kenapa ia tidak bisa bersikap manis seperti yang diminta ibunya Karena pada dasarnya ia adalah orang yang sedikit kejam seperti ibu kandungnya Di penjara Hores dan Jasper dibuat terkejut oleh Estella yang ternyata masih hidup Dan datang membantu mereka untuk keluar Estella kembali mengecek Hores dan Jasper untuk membuat rencana balas dendam Tapi tampaknya mereka masih kesal dengan Estella yang selama ini menjadi kruela Mereka semakin kesal dengan pengakuan konyol Estella yang merupakan anak kandung Baroness Karena mereka menganggapnya sebagai lulusan yang sama sekali tak lucu Tapi dengan jurus keluarga Jasper dan Hores akhirnya luluh dan tidak kesal lagi Mereka akan memulai balas dendam pada saat Baroness mengadakan pesta amal Dan kali ini Estella meminta bantuan John dan juga kembali meminta bantuan Arti Dan rencana mereka mulai menyebar undangan dengan nama palsu atas nama Baroness yang isinya Meminta para tamu undangan datang dengan menggunakan wig rambut kruela sebagai tema pesta Dan di hari pesta, para penjaga berulang kali salah menangkap para tamu karena dikira kruela Baroness yang mengetahui hal tersebut langsung menyadari bahwa kruela belum mati Kruela berhasil mencuri peluit Baroness dan bergegas mengubah penampilannya menjadi Estella Estella kemudian menyuuk peluit dari luar dan berhasil memancing tiga anjing Baroness untuk keluar Baroness kemudian menyuruh tiga anjingnya untuk menyerang Estella Tapi tampaknya anjing itu tunduk kepada Estella sejak kejadian diculik kemarin Saat itu Estella mengungkapkan bahwa ia adalah anak kandung Baroness Baroness kemudian menyadari bahwa bakal designing yang Estella miliki adalah bakal yang menurun darinya Dan di sisi lain arti John dan Jasper lagi-lagi atas nama Baroness meminta para tamu undangan untuk ke halaman depan Di sini Baroness pun tidak menyadari bahwa para tamu menyaksikan dirinya mendorong Estella kejurang Dan semua orang pun terkejut dibuatnya Estella kini sudah mati tetapi tidak dengan Kruela karena semuanya adalah bagian dari rencananya Mulai dari memancing emosi Baroness hingga mendorongnya ke dalam jurang Padahal sudah ada Hores yang siap-siaga dibawah untuk menyelamatkannya Singkat cerita Baroness akhirnya dipenjara dan sebagai pewaris yang sah Estella yang kini sepenuhnya menjadi Kruela mengambil alih semua harta Baroness Dan film pun berakhir Nah itulah ke seluruh alur cerita film yang berjudul Kruela Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini Semoga kalian senang dan semoga kalian teribur Dan sampai ketemu lagi di next video yang pasti dengan judul dan alur cerita film yang lebih keren dan lebih seru lagi tentunya Dan kurang lebihnya mohon maaf dari saya Baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja Terima kasih buat semuanya Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Biar Mimin dan Tuhan makin cinta sama kalian semua Bye bye